Halo, salam sejahtera semuanya. Berikut ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh Noval sebagai peksos dan diertimalitas sebagai klien. Dalam konseling ini, ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap enjudgment, kemudian assessment, lalu dilanjutkan dengan planning, lalu intervensi, setelah intervensi, ekolasi, dan setelah ekolasi, lakukan terminasi. Terima kasih. 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 banyak kemasalahan ya ada sedikit ya ibu jadi dari saya kesini beratangan saya kesini untuk istilahnya ibu bisa jurnat atau berbagai cerita kebetulan di sore hari ini ibu rumah ini sepi sepali apakah ibu tinggal sendiri atau saya tinggal sendiri ibu tinggal sendiri tapi ibu punya anak ibu punya berapa dia anak saya 4 anak ibu mereka pernah ini jangka ibu sudah selesai ibu jadi kita baru bisa memutuskan jadi ini kontrak kerjanya ibu ibu bisa lihat dari studio ibu bisa pandai tangan disini kalau dibacainnya saya gak keperan iya yang pertama nama nama ibu masalah ibu itu apa tujuan ibu mau bagaimana yang ketiga nama nanti nama nanti aduh action action jadi apa tujuannya dari deskripsi masalah jadi kalau ibu bersedia dimusulkan disini dan saya pengetahuan disini sebagai selesai ibu mulut dia ibu bisa isikan dulu disini ya iya terima kasih ibu jadi mulai besok kita sudah bisa mulai dengan bagaimana ibu tuan-tuan ibu diceritakan saya jadi hari ini kita sebagai tahap awal kita penyelan mungkin selanjutnya kita bisa lebih jauh lagi besok atau kemudian lagi-lagi jadi gini ibu saya masih sedikit penasaran ibu tuh jatuh dari tangga keseberatnya kenapa ibu ibu bisa jatuh saya waktu itu mau pergi teman ke gereja saya kan keluar ke rumah yang misalkan di depan rumah itu adalah kami kecil saya lalu pagi tengah liat gak kelihatan jelas gitu ada tangga tapi disitu ada menangani ada apa kayak ada ember saya nabrak ember jadi saya perlu dulu lihat jadi penglihatan ibu sekarang mungkin sebenarnya benar-benar yang ibu tidak jelas benda-benda yang ada di depan iya saya tulisan aja sekarang saya kalau gak mungkin yang bisa baca kalau bisa ibu iya mestinya ibu sekarang sudah menggunakan tanya-mata dan juga ibu harusnya cepat keadaan mata ibu atau mata ibu malu dingin atau ragun jadi ibu nantinya beraktifitas tidak terganggu ibu seperti itu jadi mungkin nanti untuk ke depannya kita bisa sama-sama ke dokter mata untuk untuk mercek keadaan mata ibu apa yang terbaik untuk ibu yang akan menunjang aktivitas saling dari ibu jadi saya dari permasalahan ibu yang saya pandang hari saya sudah membuat beberapa rencana yang terbaik ibu yang pertama itu kita sama-sama mencari tempat rumah tangga dan tiga sawah untuk ibu selanjutnya kita memeriksa keadaan ke ibu dan ke ibu apakah ibu mengalami rumah atau celeda dan juga ada mata ibu yang mulai menurun atau ibu harus menggunakan mata mata apakah mata ibu berabun itu jadi apakah ibu bersedia dengan perencanaan perencanaan yang saya buat ibu yang tadi saya jelaskan ini disini ada cari pembantu rumah tangga dan juga tawar terus selanjutnya menggecek keadaan ke ibu juga menggecek keadaan mata ibu jadi nantinya semua perencanaan perencanaan ini saya akan atur dan juga saya nantinya akan rutin setiap hari selasa dan hari untuk datang dan menggecek keadaan ibu jadi sampai ibu kenal-kenal sembuh dan juga nanti kegiatan ibu dan juga aktivitas yang sudah tidak tergamum dengan peluang-peluang itu baru juga saya selesai jadi setiap hari selasa dan ibu saya akan rutin sebenarnya menggecek keadaan ibu seperti itu ibu kalau gitu ini bagus baru saya setuju jadi nanti mulai dari tanggal 31 atau mulai besok ya bu kita sudah mulai bisa meriksa keadaan ke ibu jadi kemarin saya sudah kontak rumah ibu untuk mencarikan pembantu rumah tangga dan juga perawat untuk ibu mungkin lusa sudah ada pembantu rumah tangganya dan juga perawat untuk ibu tapi yang paling dekat ini kita besok mencari ibu untuk mencari keadaan seperti ibu apakah cedera atau tidak seperti itu ibu ya ibu bagaimana keadaannya sekarang sudah ada baikan kan ibu iya sudah saya sudah bisa dalam desa lagi bagus pasti kalau seperti itu ibu iya ibu sekarang kita ini kan sudah pertemuan kelima kemarin juga ibu sudah sempat periksa tentang keadaan kapi ibu dan juga sekarang gimana ibu kan sudah penyak membantu rumah tangga dan juga perawat ibu iya saya jadi terbantu semuanya sekarang saya enggak banyak kerjaan lagi buluan saya masak penduduk sekarang saya udah makan aja iya mungkin tapi ibu tetap harus baga minta sekali untuk terkenal penyakit jadi gue harus tetap mendapat kesehatan dan juga nanti kita cek mata ibu ya iya kalau itu kita mau ngecek setelah saya sembuh ya iya jadi kita tunggu dulu sampai kaki ibu benar benar semua kita bisa cek mata di pertemuan dikut nya nah jadi stop ya ibu gimana kenal yang melacakan matanya jadi mata saya itu ada ada ini sih mudah kelasnya ada banyak atau dokternya gitu jadi saya lagi mau buat kacamata dulu jadi sekolah periksa kemarin jadi ibu matanya mengalami kelas jadi sulit untuk melihat secara dekat ya kan kita telah melakukan rencanaan mulai dari memanggil pembantu rumah tetangga dan juga perawat mengajak karyan kaki ibu yang sekarang sudah sedikit kulih kita bisa jalan kaya biasa lagi jadi dan juga tentang mata dan juga bagaimana karir mata ibu jadi menurut ibu apakah sebenarnya benar-benar membantu ibu atau masih ada yang kurang ya saya sih saya tidak terbantu tidak terbantu iya gimana asisten kematangan yang membuat kerja ibu apakah ibu mengalami kendala-kendala dengan reka berdua tidak kok orangnya enak-enak terus yang satu juga kita merawatnya kan memang merawat ya merawat lebih bisa merawat saya sampai dari mulai saya bangun tidur sampai saya tidur jadi membantu dan juga kerawat ibu itu tinggal di sini juga ya ibu iya tinggal di sini terus dalam waktu dekat juga anak saya adik yang dari Kuala Lumpur mau pulang sama keluarganya sekarang sudah mulai terbante ya ibu membantu rumah terbante bikin saya senang sih itu karena anak saya mau pulang saya senang tinggal jadi saya semang ibu ibu setelah kemarin melakukan pengecekan tentang kak ibu dan juga melakukan beberapa kali periksa dan pengobatan sekarang kak ibu gimana keadaan ibu sudah bisa jalan normal puji Tuhan masih sering terasa nyari atau masih ada kendala-kendala gitu ibu dalam aktivitas ya biasa aja cuma kayak berat aja ya makrum ada tebuah tapi sudah berfungsi secara normal ya juga sekarang mata ibu sudah membuat kacamata ibu iya lagi dalam proses jadi katanya sih nanti dikabarin kalau sudah selesai jadi belum jadi tentang pengenatan ibu masih sama seperti kemarin tapi ibu sudah melakukan periksa jadi mata ibu sudah ketahuan ini apa keluhan-keluannya dan apa penyakitnya jadi mungkin nanti saya akan kembali ke sini untuk benar-benar mengetik ibu itu apakah ibu sudah bisa beraktifis jalan ayak atau belum jadi kan disini sudah sampai pertemuan kelima jadi nanti kalau semuanya berjalan sesuai dengan jadwal dipertemuan ke-9 atau ke-8 itu ibu sudah bisa dikatakan sembuh jika semuanya tidak ada kendala seperti itu ibu jadi nanti kira-kira dipertemuan ke-7 tahun ke-8 tunggal saya jadi sudah selesai ibu tapi kita masih bisa tetap jalan komunikasi ibu juga masih bisa mengitirakan konek-kone ibu saya jadi jadi nanti kita nanti masnya tidak datang ke sini lagi kalau saya semuanya sudah sehat semuanya sudah tersana saya mungkin bisa kembali ke tempat saya tapi ibu masih bisa untuk berpengar sekitar saya jadi kita tidak putus hubungan kita tidak bertemu secara tatap muka jadi untuk hari ini segitu saja ibu sudah selamat selamat